Halo Pemirsa, apa kabar? Portofoli Anda di sepanjang perdagangan hari ini di penutupan sesi kedua. Akhirnya Indekarga Samkabungan kembali ditutup di zona hijau. Dimana secara dominan di sepanjang perdagangan hari ini, Indekarga Samkabungan lebih bergerak di zona merah. Beberapa sektor yang menjadi penyumbang pemberat bagi Indekarga Samkabungan dari sektor energi, sam-sam dari pertambangan batu bara yang sebelumnya, sempat mengalami naik signifikan. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Meskipun ada beberapa emiten yang merilis kinerja mereka di hari ini, ternyata penyumbang mereka cukup bagus, namun respon dari para investor tidak begitu positif karena sudah mengalami kenaikan tinggi sebelumnya. Sam-sam di sektor konsumer hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan terdampak dari inflasi dan juga kesulitan akan bahan baku. Dan kembali bersama saya David Sanofal, dan inilah idea seksesan closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan Indekarga Samkabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini setelah dominan bergerak di zona merah. Akhirnya di penutupan Indekarga Samkabungan berbalik arah ke zona hijau dan mengalami penguatan di 0,28% dan ditutup di level 6.988.157. Dan di sepanjang perdagakan hari ini Indekarga Samkabungan belum mampu menyentuh ke level 7.000an. Secara intraday-nya dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.988.335. Pasca pembukaan di sesi pertama Pemirsa Indekarga Samkabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.991.392. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena Indekarga Samkabungan lebih cenderung tertekan bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya. Di zona merah, tepatnya pada pukul 2 siang tadi, 1 jam jalan penutupan perdagakan di hari ini di 6.902.630. Dan pasca menyentuh ke level terendah ini Indekarga Samkabungan berbalik arah bahkan di beberapa menit jalan penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini Indekarga Samkabungan berbalik arah ke zona hijau Pemirsa dan ditutup di 0,28% penguatan di level 6.988.157. Dari update penutupan Indekarga Samkabungan berikutnya kami akan mengejarkan Anda untuk melihat data perdagakan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk posisi penutupan Indeks lainnya. MNC36 mengalami pelemahan di 0,19%. Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,78%. LQ45 juga melemah di 0,28% dan ditutup di level 979.231. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral? Di penutupan sesi kedua hari ini, sektor industri memimpin penguatan di 1,87%. Infrastruktur menguat di 0,46%. Energi tertekan cukup dalam dan menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan di 2,69%. Transportasi dan energi juga melemah di 1,12%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers atau mengalami peguatan signifikan di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini, BBCA menguat di 7.525. WMTR juga menguat 446. Telkom di beberapa menit jelang penutupan hari ini menguat signifikan di 4.330. Buka pasca rilis kinerjanya di semester pertama di 2022 yang berbalik mencatatkan laba juga menguat signifikan dan ditutup di level 302. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Dari perbankan BICAP di kontribusi alai BBRI ditutup melemah di 4.330. Dari sektor energi, ADARO melemah di 3.200. ADMR tertekan di 1.675. Sementara dari sektor energi lainnya di emiten logam mineral mentah ada ANTAM hari ini juga melemah cukup dalam dan ditutup di level 2020. Dari pasar domestik kita beralih ke data terakhir bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami sampai sore hari ini. NIKA melemah cukup dalam di 1,42%. STM melemah di 0,22%. KOSPI melemah di 0,44%. Dan Hang Seng juga melemah cukup dalam di 2,24% dan berada di level 19.713,56. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.